Selain budangnya CEO Google dan produsen senjata nuklir, kita semua tahu jika negeri Prindavan juga merupakan sarangnya para editor video berkelas yang memiliki skill editing di luar batas imajinasi otak manusia biasa seperti kita. Beberapa hasil karya para editor berkelas dari klan Prindavan yang akan kita lihat berikut ini, diyakini memiliki tingkat kesulitan yang mampu membuat otak kelelahan dalam berpikir hingga tak jarang berujung koma. Seperti video hasil karya dari editor bernama Dharmaji ini, dengan memanfaatkan anak-anak tak berdosa sebagai subjeknya, Dharmaji dengan sangat lihai menciptakan beberapa efek mengerikan, seperti saat ia tanpa ragu-ragu membuat bocah bertampang polos ini sampai terlempar ke udara hingga kepalanya menghantam sebuah pesawat terbang dan kemudian kembali lagi terjun bebas ke bumi, sementara Dharmaji dengan sebuah keranjangnya bersiap untuk menangkap si bocah tak berdaya tersebut. Tak ada yang tahu pasti bagaimana nasib bocah malang itu usai dimasukkan ke dalam keranjang. Tak mau berhenti sampai di situ, Dharmaji kembali memamerkan skill editingnya yang lagi-lagi memanfaatkan anak-anak tak berdosa yang disuruh bersembunyi dari kejaran mobil patroli polisi dengan cara membuat retakan pada dinding batu bata merah ini. Yang mengejutkan, mobil patroli yang terus mengikuti Dharmaji dan ketiga bocah itu justru terlempar entah kemana karena mendadak muncul seorang bayi raksasa yang menendangnya. Sampai di sini mungkin kita sudah tak mampu lagi berkata-kata dan tak henti-hentinya merasa kagum dengan hanya sebagian kecil dari skill editing yang sudah ditunjukkan oleh Dharmaji ini. Namun sayangnya Dharmaji tak akan berhenti sampai di sini, bagian paling menarik justru baru saja dimulai saat aksi Dharmaji yang memunculkan monster ular raksasa dari langit yang tentu saja hal tersebut sangat mustahil untuk dapat dilakukan oleh sembarang orang. Monster ular raksasa yang terlihat sangat lapar dan ingin segera memangsa penduduk bumi ini dengan mudahnya dipukul mundur oleh Dharmaji dengan hanya menggunakan sebuah tongkat kayu bekas tiang antena televisi yang diambilnya dari rumah tetangga. Akibat dari pukulan itu, monster ular raksasa pun terlempar sangat jauh hingga menghantam sebuah pesawat terbang dan kemudian meledak bersama seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat nahas tersebut. Sungguh dosamu sangat besar wahai Dharmaji. Terima kasih telah menonton!